Dari akhir primus Ustaz Somad Assalamualaikum Keselamatan untukmu Tapi mereka pelesetkan Assalamualaikum Matilah kau Orang Yahudi suka menggunakan kata-kata itu Bayangkan Donald Trump begitu dia buka Ceramah Abdul Somad berbahasa Inggris Wow, amazing Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Saya hadir disini Untuk waktu dan tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala masulullah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahrihi Wa manda'an di da'awatihi Wa astana di sunnatihi Ila yawmiliqai rabbihi Wa ba'ad Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Dan dapat saya sebutkan InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau solat subuh itu Sudah seramai solat juhad Maka tak lama lagi akan merdeka Palestina Allah SWT Itu kata pejuang-pejuang kita Kata dia Hanya sekedar seperti solat juhad Tapi subuh ini Seperti solat idul fitri Sampai saking ramainya Saya jauh jalan kaki Tapi disitu pula lah Sunnahnya Setiap langkah kaki akan dibalas Satu langkah kebaikan Satu langkah menghapus dosa Satu langkah naik Derajat kemuliaan Satu langkah hilang kesilapan dan kekhidafan Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan masjid Sebagai ladang untuk beramal Maka judul kita pagi ini Bagaimana masjid Sebagai sumber inspirasi Anak muda Kebangkitan dari masjid Tapi tadi sudah disebutkan Oleh saudara kita Sahabat kita Bahawa Tidak diskriminasi Kepada yang tua Maksudnya anak-anak muda Yang tua pun kalau jiwa yang muda Ikut juga Itu anak muda yang sedang bangkit semuanya Anak muda itu kan begitu Bahwa Kalau orang tua Dia tenang Tidak ada gelombang Tiba-tiba mati Makanya kalau kita lihat Yang di sekeliling Nabi itu Anak muda semua Jangan bayangkan Di samping Nabi itu Orang-orang tua Jenggotnya sudah putih Rambutnya putih Itu drunken master Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal Anas Ibn Malik Umurnya 20 tahun Satu di antara Tujuh sahabat Nabi Paling banyak Menghafal hadis Khadimtun Nabi Kamu 20 tahun Belum kenal agama Kamu 20 tahun Kenapa ya Geng motor Maka dia mesti kembali Baca sejarah Kapan kamu mau kembali Ke agama ini Nantilah setelah pensiun Aja Pak Ustaz Emang yakin Malaikal maut datang Setelah pensiun Malaikal maut Kalau datang Dia tidak lihat Abti kelahiran Dia tidak pernah lihat Hasil medical check up terakhir Yang sakit Mati Yang sehat Mati Yang sakit Jangan putus asa Yang sehat Jangan terlalu bangga Berapa banyak Yang dikatakan Dokter ponis Umur anda Tiga bulan lagi Sudah tiga tahun Tidak mati-mati Dokter yang ponis Bapak katanya Umur tinggal tiga bulan Gimana Malah dia yang mati Kau Jangan tambah rukun iman Menjadi tujuh Antumina billah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wa liwamil akhir Wa biqadri khairihi Wa syarihi Wa doktor spesialis Mohon maaf Bapak ibu doktor Saya Kalau sakit Masih ke doktor Isteri saya Melahirkan Masih pakai bantuan doktor Anak saya Kalau sakit Masih ke doktor Tapi percaya Kepada doktor Ya percaya Tapi jangan Gantungkan Keyakinanmu Kepada manusia Bergantung Kepada manusia Hampah Bergantung Kepada harta Sirna Bergantung Kepada kuasa Takkan tersisa Bergantunglah Kepada dia Tadi kita katakan Selesai solat La ilaha illallah Wa'adahu La syarikalah Lahul mulku Dia yang punya kuasa Walahul hamdu Dia yang layak Dipuja-puji Yuhyi Dia menghidupkan Wa yumit Dia mematikan Wahu wa'ala Kulli syai'in qadir Dia kuasa Atas segala sesuatu Lima ini selalu Ditanamkan Belum terbit matahari Belum tampak Cahaya memerah Tapi dia sudah Menyala dalam hati kita Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Wa yumit Wahu wa'ala Kulli syai'in qadir Mau tua Mau mudah Tanam kat itu Selesai solat Tapi jelas Ini ada juga yang solat Qadir Qadir Pak ibu dari tadi Qadir-Qadir Rupanya nama suaminya Pak Qadir Sampai ke kota Madinah Di Madinah itu Tidak semuanya Arab Ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Quraizah Ada Yahudi Bani Kainuqa Ada Yahudi Khaybar Dan ciri orang Yahudi Selalu culas Dan curang Mereka selalu Menggunakan Bahasa-bahasa Yang Ya Mereka main-mainkan lah Orang harap Kalau ketemu Nabi Assalamualaikum Assalamualaika Ya Rasulullah Tapi orang Yahudi Kalau ketemu Sama Nabi Assalamualaika Bunyinya mirip Assalamualaika Kalau kita Assalamualaika Mereka Pelesetkan Assalamualaika Assalamualaika Peace you Penyu Keselamatan Untukmu Assalamualaika Keselamatan Untukmu Tapi mereka Pelesetkan Assalamualaika Matilah kau Orang Yahudi Suka menggunakan Kata-kata itu Maka Nabi Memerintahkan Sahabatnya Belajar Bahasa Yahudi Siapakah Translator Nabi itu Dia adalah Zaid Ibn Thabit Radiyallahu'alaikum Ketika Nabi Meninggal Umur Zaid Bin Thabit Ishruna sana 20 tahun Penterjemah Nabi Anak muda Umur 20 tahun Sekarang Anak umur 20 tahun Apa kerjanya Baru semester 2 IP 0 2,0 Zaid Bin Thabit Anak muda Penterjemah Nabi Bahasa Yahudi Jangan Jadikan Agama Sebagai dalih Untuk Tidak Belajar Bahasa Inggris Kamu kenapa Tidak bisa Belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa orang kapir Tidak ada gunanya Kita pelajari Nanti Kalau kita mati Ditanya Malaikat What Who is your God Padahal Dia yang Malas Belajar Bahasa Inggris Lalu siapa Yang membela Agama kita Di internet Di ejek Di blog Di cacimaki Gambar Karikatur Kalau bukan Anak-anak Yang bisa Belajar Bahasa Inggris Jangan Belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Tidak sesuai tulisan Dengan bacaan Ornir Di bacaan Ini Tidak benar Oleh sebab itu Maka Sedangkan Bahasa Yahudi Bahasa Israel Yang dilangan Tetap disuruh Belajar Bahasa Zaid bin Sabit Belajar Bahasa Yahudi Berapa lama Aku pelajari Dan aku Faham Sepaham-faham Yang mendalam Nisfa Syahrin Setengah bulan Belajar Bahasa Yahudi Setengah bulan Kita belajar Bahasa Inggris Sudah berapa tahun SMP Tiga tahun SMA Tiga tahun Matrikulasi Dua semester Kuliah Empat tahun Sepuluh tahun Belajar Bahasa Inggris Naik pesawat Yang bisa ditangkap Cuman Tiga Good morning Ladies and gentlemen Thank you Di mana Mau membeda Islam Makanya ketika Ada seorang ayah Habis selesai Salat subuh Dia terjumpai saya Ustaz Somad Ini anak saya Mau ambil Sastra Inggris Ke UI Universitas Indonesia Apa pendapat Pak Ustaz Mantap Kenapa Ceramah saya Hanya baru Bisa dinikmati Orang Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Tapi kalau Anak bapak Menterjemahkannya Nanti Maka bisa Ditonton Oleh Donald Trump Selama ini Yang kita tahu Donald Bebek Bayangkan Donald Trump Begitu dia buka Dia ketik Ketemu di Youtube Dia lihat Transkrip Ceramah Habis Somad Berbahasa Inggris Wow Amazing Dia panggil Agensi IE Come here Kill him Beri Maka islam Ini akan Ditolong Oleh anak-anak Muda Yang luar biasa Makanya saya Kalau sudah di kampus Ketemu anak muda Langkahnya tegap Tatapannya pasti Luar biasa Ini pasti Bulan muda Lantong sayur Sampai Belalat Tak dimakan Ente kenapa Galau Ini namanya tua Sebelum masanya Maka anak-anak Muda itu luar biasa Dalamkan ilmu agamanya Ajarkan dia Tafsir Al-Quran Maka dia bergelar Hibrul umat Tintanya umat ini Dia adalah Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anh Berapa umur dia Ketika Nabi meninggal 15 15 tahun Anak umur 15 tahun Didudukkan oleh Sayyidina Omar Ibn Khattab Di majlisnya Ajlasahu Fimajlisihi Anak umur Belasan tahun itu Duduk di majlis Sayyidina Omar Ibn Khattab Menjadi referensi Rujukan Kenapa? Karena anak muda Luar biasa Saya pun Suruh ini Semangat ceramah Ya karena dikatakan tadi Ada anak-anak muda Saya ikut jadi muda Coba kalau tadi disampaikan Oleh akhi Primus Ustaz Sorat Terlalu diketahui Bahwa yang ada di hadapan kita Adalah Orang-orang tua Maka perbahasannya pun Yang akan kita bahas adalah Bagaimana menghadapi Sakaratul Bagaimana dia menatap Masa depan Sedangkan bahasa Yahudi Dipelajari Bahasa Inggris Bahasa Perancis Kawan saya Mau kuliah Katanya Syarat Tua full test Of English Foreign Language Harus 550 Skor Jadi Bagaimana caranya Pergi ke kampung Inggris Di Paris Tiga bulan Pulang Alhamdulillah Bahasa Jawa Lancar Ternyata Bahasa Inggrisnya Bisa Bahasa Jawa Bonus Di Paris Bagi yang tidak bisa Bajar Bahasa Inggris Pergi ke sana Tapi nanti Kalau sudah bisa Bahasa Arab Ya juga Kenapa Zaid bin Zabit Belajar Bahasa Yahudi Supaya Jangan sampai Ditipu Orang Yahudi Siapa yang Faham Bahasa Suatu Kau Maka Dia akan Selamat Dari tipu Muslihat Kau Itu